Oke guys, di video kali ini gue akan ngasih kalian rute farming daily artifact yang akan selalu respawn selama 12-24 jam Pertama-tama kita masuk ke party setup dulu, kita cari susunan party yang bergeraknya paling cepat Jadi kita gunakan 2 karakter anemo, sama 1 MC Traveler ini yang buat ngaktifin pressure plate, sama karakter paling tinggi dan yang punya talenta reduksi stamina yaitu kaya Oke, sekarang kita tele ke stone gate dulu, untuk rute pertama adalah stone gate sampai ke salterai Ini entah kenapa, karena baru nyalain gamenya juga kali ya, loadingnya lama dan gue males ngecut, jadi ya sabar ya Oke, sebelum kita mulai, buat kalian yang doyan masak, jangan lupa kita makan stamina food dulu, biar lari sama manjatnya hemat stamina sebanyak 25% Durasinya juga kan 900 detik, jadi lupanya itu Pilihannya antara Zhong Yuan Chop Sui atau Sticky Honey Rose Terus, pertama kita ke yang deket kakek-kakek penjual, oke Habis ini kita muter balik Nah disini, satu satunya fungsi MC Traveler Buat hal Steven pressure plate ini, supaya muncul angin Yang bisa kita pake buat Ke artifact selanjutnya Gak harus MC Traveler Pake ember juga bisa, si baran-baninya ember Jadi kalo yang cuma punya satu karakter anemo kayak Sucrose gitu Ya bisa aja sih, MC Traveler diubah jadi anemo sama bawa ember Khusus buat yang di pressure plate ini doang Ya bisa, 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 ya bisa Terima kasih. Nah, sekarang kita ke spot artifak paling terakhir dari rute pertama, yaitu ke Salterai. Terbang dari sini sampai. Sudah sampai dekat tempatnya. Tadi sengaja manjat si pilar itu supaya tidak agro si gorilla itu yang di bawah. Serem. Terima kasih. Rute pertama beres. Sekarang kita pindah ke King Che village. Di sini ada 4 spot. Begitu sampai langsung neo ke belakang. Di sini spot pertama. Oh iya, take note di setiap spot itu kadang bisa muncul 2 artifak, kadang 1. Jadi kalau hoki bisa terus-terusan dapet 2. Ya kalau apes, masing-masing spot cuma ngasih 1. Ini kita lari lurus ke tempat yang Gucci ini. Satu lagi ada di rumah. Nah, rute yang selanjutnya. Buat kalian yang loadingnya cepet bisa langsung tele. Buat yang loadingnya agak lama, jalan kaki dari tempat tadi juga gak jauh-jauh amat kok. Berhubung saya sempet co-op sama orang yang gak doyan jalan kaki, makanya konten kali ini saya dikit-dikit tele. Kebetulan loading saya juga agak cepet. Nah, untuk rute ketiga kita masuk ke posisi remin lane. Untuk yang spot pertama ini ada yang jagain ya, treasure hoarder. Jadi kalian harus jago gocek. Buat kalian yang belum jago gocek, belajar dulu ke Barcelona. Minta berguru sama Lionel Messi. Atau ya yang buat lagi nyari bahan Insignia tuh. Buat bahan Askennya si Bennett sama Beido kan. Sekalian aja nih bunuhin treasure hoarder-nya. Jangan lupa switch ke yang karakter lebih pendek. Soalnya sih kaya ketinggian gak bisa masuk sini. Again, buat yang loading cepet, silahkan tele. Kalau enggak, gak jauh-jauh amat kok. Yang disini ngambilnya agak melipir ke kiri biar gak nge-aggro si Geo V-Shop itu tuh. Satu-satunya momen yang paling ngeselin di Genshin Impact setelah para Whopper Flower. Kadang waktu lewat sini suka nge-trigger random event. Jadi buat yang lagi pengen naikin friendship level tuh atau companionship experience. Ya biar sekali ya. Berhubung kita lagi fokus nyari artifak. Biasanya itu babi sekalian gue bunuh tuh. Lumayan daging. Tiap hari dapet empat. Nah buat kalian yang males ngambilin semua artifak. Kalau kalian mau pusing, ambil aja yang di spot ini nih. Di sini soalnya artifaknya paling banyak. Omae te hontong ni sekkachi da na. Baga kayaknya dikit-dikit omae te hontong ni. Omae te hontong ni sekkachi da na. Oh my god. Nah sekarang kita tele ke auzang. Di auzang itu ada yang di atas ada yang di bawah. Cuma karena ke atasnya manjatnya jauh banget. Jadi pisah aja lah. Yang satu tele ke auzang bawah. Yang satu kita tele ke auzang atas. Disini juga ada yang jagain nih treasure holder lagi. Jadi buat kalian yang belum jauh gocek dan gak bisa ke Barcelona. Bisa juga kok belajar ke Amerika. Belajar langsung ke NFL itu. Nah sekarang kita tele ke auzang atas. Disini ada dua spot. Bisa langsung terbang dua-duanya. Jadi aman. Tidak ada yang jagain juga. Tidak ada yang jagain juga. Tidak ada yang semerasa ini juga. Tidak ada yang ketolak. Tidak ada yang sehari. Tidak ada yang sehari. So Nah sekarang kita memasuki rute ke-6 Juayun Cars Nah disini spot pertamanya lagi-lagi ada yang jagain tuh Para treasure hoarder Jadi buat kalian yang masih belum jauh gocek Belum bisa ke Barcelona dan belum bisa ke Amerika juga Ya mati juga gak apa-apa kok Kan ujung-ujungnya bisa dihidupin lagi Dipakai ceplok telur Biasa Yang loading cepet tele Yang loading lama menderita Maksudnya jangan kaki Sorry O前って本当にせっかちだな Gah 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 Nah harusnya pas disini bisa langsung tele lagi sih ke yang depan Cuma biasanya gue sambil mulung sama bunuhin sesuatu jadi kelupaan Lari juga dekat kotaku Tuh telenya disitu doang kok Habis ini disini ada 3 spot artifact Ada yang jagain juga jadi ya gue cek lah O前って本当にせっかちだな Gah 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 Nah sekarang kita telek ke Ciju slot Disini ada 3 spot dan tiga-tiganya dekat semua kok Gah 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 Nah sekarang kita telek Ke kirinya M.T.Tian Heng Itu yang deket domain Nah sekarang di rute 9 Kita masuk ke Mingyun Karena kita teleknya ke patung geo Buat kalian yang dari tadi mati tuh Karena gak bisa gocek Main lah disini bisa ngisi darah Omae te hontou sekkatudah Omae te hontou sekkatudah Na Omae te hontou sekkatudah Nah sekarang kita langsung teleport Ke Wang Shu In Disini ada dua spot Omae te hontou sekkatudah Nah dari sini kita langsung Lompat ke bawah Berhubung gua gak doyan berenang Gua bela-belain naik tiang ini Biarpun ujung-ujunya tetep berenang Nah berhubung sekarang map baru juga ada kebuka tuh Di Dragon Spine ada dua spot baru Nah tapi yang respawn cuma Yang gua tunjukin disini nih Pertama yang di Wirmus Valley ini Di tempat yang Pertama kali kita lawan Tiga Ruin Guard itu loh Dua Ruin Guard sama satu Ruin Grader Artifaknya Setelah kita nyemlung ke bawah ini nih Oh my god Disini pun Star Silvernya ada banyak tuh Didepan deket artifaknya Jadi buat kalian yang kurang Bisa sekalian ambil Oke Sekarang spot terakhir Di Star Glow Cavern Di tempat yang ada Semacam rak buku gitu Nah disini ganti lagi ke karakter yang pendek Soalnya kayak ketinggian Gak bisa lewat situ Oke abis deh Dari daily artifaknya Sekarang kita cek Dari tadi udah dapet berapa Setelah gua hitung sendiri Ternyata penghasilan daily artifak gua hari ini Sebanyak 78 Again kalau dari setiap spot kalian hoki Bisa dapet 80 lebih Kalau apes ya paling 70an Ya 78 juga ini udah lumayan banyak kok Nah sekarang kita tes nih Dari hasil penghasilan artifak tadi Kita pake buat nempa artifak bintang 5 Kira-kira dapet berapa plus Nah ini kita nempannya yang dari plus 5 Artifak nobles yang bintang 5 Ngomong-ngomong gua baru ngeh Biarpun mindsetnya sesuai yang gua butuhkan Tapi substansnya ampas gini defense gua Ada energi di chartnya sih Ya ternyata artifak bintang 5 Yang dari plus 5 Pake daily artifak nampanya Bisa langsung plus 10 Lumayan lah Buat artifak gratis yang gak perlu pake resit Oke sekarang kita review lagi Dari mapnya aja ya Untuk rute tadi Rute pertama kan stone gata Terus ke yang kakek penjual teh Terbang ke stone gate Terus teh ke atasnya Lalu gliding ke salty ray Pindah ke kince Balik badan ke rumah nenek Terus teh itu guci Teleh Teleh ke tempat treasure hoarder ke bawahnya Teleh lagi Ke yang deket geoffishap Deket babi Deket air Terus spot terbanyak Sama yang atasnya Teleh ke auzang bawah Treasure hoarder Sama yang di deket rumah Terus teh auzang ke atas Terbang Dua-duanya Seperti itu Joy yunkas Treasure hoarder Deket rumah Orang kungfu Terus yang di jagain goblin Teleh Terus yang di jagain goblin lagi dua lagi itu Terus cuy joy slope Tiga yang dijagain Terus tele ke yang kirinya Tianheng Disini aman Langsung turun ke bawah Ngeheal sekalian di patung geo ini Terbang ke sana Terus langsung in Lompat ke bawah Terus yang berenang dulu lewat Terus baru dragon spine Nyempung ke tiga Windgrader Terakhir starglow Yang ada rak buku Oke deh Terima kasih Sudah menonton